Ya, kalau kita bicara sisi keadilan, tentu dari sisi korban, tentu saja tidak ada hal-hal yang bisa meringankan. Itu tidak menyentuh sisi keadilan. Itu tergantung hakim ya, hakim-hakim yang nanti tentukan. Tapi undang-undangnya tertutup. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memastikan pelaku AG di kasus penganiayaan David Ozora akan menjalani sidang secara tertutup di pengadilan negeri Jakarta Selatan karena statusnya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. AG menjadi pelaku pertama yang berkasnya dilimpahkan untuk disidangkan. Peluang para pelaku penganiayaan David Ozora mendapat keringanan hukuman lewat upaya restoratif justis kian tertutup setelah ayah David menarik pemberian maaf. Kuasa hukum David Melisa Anggra ini menyatakan tidak ada hal yang meringankan para pelaku sehingga hukuman maksimal pantas untuk pelaku penganiayaan David Ozora. Ya, kalau kita bicara sisi keadilan tentu dari sisi korban, tentu saja tidak ada hal-hal yang bisa meringankan. Itu tidak menyentuh sisi keadilan. Kemudian kepada keluarga, masyarakat luas juga. Video yang tersebar itu kan sungguh-sungguh sangat keji ya. Sehingga saya rasa dari sisi keadilan kalau ini bisa memiliki unsur untuk meringankan saya rasa itu keliru sekali. Jadi kita yakin tidak ada unsur-unsur yang mampu meringankan pelaku ini. Andai kata maaf dari ayah David tak ditarik, menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hibnu Nugroho, upaya restoratif justis belum tentu dikabulkan. Hukuman yang diberikan kepada para terdakwa pun jangan sampai ringan, terkecuali AG yang tergolong anak yang berkonflik dengan hukum. Ya, kalau kembali Mario, Dendi, dan Sen itu karena tindak pidana biasa, Mbak. Perhatilan biasa. Sehingga ini harus memberikan suatu aspek deteren. Oleh karena itu ya pidanya maksimal. Maksimal seperti yang diancamkan dalam pasal 355, 15 tahun. Gitu, Mbak. Ini harus perhatikan. Sehingga jangan sampai ke depan anak-anak yang baru lepas anak itu melakukan kejahatan yang semauh gue. Aspek pidana sebagai aspek deteren untuk para calon-calon tersangka yang melakukan pengihan-pengihan berat seperti ini. Jadi jangan sampai ringan, kecuali AG lah. AG memang separuh dari ancamannya karena masih anak. Itu yang harus dikidalkan konsep anak dan konsep bukan anak. Memasuki hari ke-33, David Ozora masih dirawat di ICU rumah sakit. Melihat kondisi David, keluarga pun berharap pelaku penganiayaan harus mendapat hukuman seadil-adilnya. Tim Liputan Kompas TV Sidang kekasih Mario Dandi yaitu AG akan digelar pada 29 Maret mendatang dan sidang ini pun digelar secara tertutup. Kita perbincangkan bersama dengan Humas PN Jakarta Selatan yang telah hadir bersama kami di Kompas Malam Pak Juyamto. Selamat malam Pak Juyamto, salam sehat. Selamat malam Mas. Berarti ini sudah fix ya jadwalnya ini akan dilaksanakan pada 29 Maret, Rabu, 29 Maret secara tertutup. Pak Juyamto. Baik, sebelumnya saya sampaikan apa namanya, ikut prihatin terhadap apa yang dialami David. Dan kami berdoa semoga cepat diberikan kesembuhan. Amin. Yang selanjutnya menjawab pertanyaan dari Mas Reporter tadi bahwa ada yang perlu kami luruskan bahwa tanggal 29 Maret itu bukan jadwal sidang yang pertama. Baik. Namun adalah penetapan untuk musawarah diversi yang pertama. Jadi kami jelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang sistem peradilan bidan anak, ketika perkara anak dilimpahkan ke pengadilan, kemudian ketua pengadilan menunjuk hakim, kemudian hakim yang bersangkutan setelah ditunjuk menentukan bisa tidaknya dilakukan diversi. Dan disitu kan ada ketentuan wajib di pasal 52 undang-undang SPPA itu. Nah kemudian kemarin setelah ditunjuk kebetulan yang menangani perkara ini adalah ketua pengadilan sendiri, sudah menetapkan tanggal 29 Maret itu untuk jadwal pertama dilaksanakannya musawarah diversi. Nah ada pun, diversi nanti apakah berhasil atau tidak, itu kan nanti setelah tanggal 29. Apabila nanti diversi berhasil, itu tidak dilanjutkan ke persidangan. Tapi kalau diversinya gagal, atau diversi berhasil tapi ternyata kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka akan diteruskan ke tahap pemeriksaan persidangan. Meskipun kalau dari pihak keluarga, dari David Ozora menyatakan bahwa tidak ada lagi permintaan maaf, tapi tetap ya, tidak ada pemberian maaf, begitu. Nah itu nanti... Diversinya tetap dilaksanakan ya? Nah itu nanti diversi tetap dilaksanakan, hakim yang bersangkutan tentu harus menerima secara tegas sikap dari keluarga korban. Penegasan secara formalitas, penegasan dari pihak keluarga korban dari David Ozora ini, habis itu baru nanti akan ditentukan jadwal sidangnya, begitu? Betul, betul. Dari hari tanggal 29 Maret ke penentuan jadwal sidang, kira-kira berapa lama mengingat peradilan anak ini harus cepat, begitu? Nah itu nanti ketua pengadilan yang memeriksa perkara ini dalam konteks sebagai hakim tunggal tentu akan menentukan sikap sesuai dengan ketentuan undang-undang SWPR. Baik, berarti kita masih menunggu ya setelah tanggal 29 Maret ini ya Pak Jumto ya? Kemudian kalau keluarga kan di satu sisi ingin bahwa proses hukum ini terbuka dan adil. Nah dengan proses, dengan jalannya terkait dengan tertutup, apakah ini bisa menjamin harapan keluarga ini? Baik, perlu kami sampaikan bahwa mengenai sidang tertutup untuk umum untuk apa namanya, terdakwa atau anak yang berkonflik dengan hukum, itu jelas ketentuannya adalah dilakukan secara tertutup untuk umum. Kami ingatkan bahwa kita sebagai negara telah meratifikasi penamanya Konvensi HH Anak, Konvenan on the Right of the Child itu kan, dengan melalui Kepres tahun 1990, artinya setelah itu kemudian kita harus menghormati perlindungan, memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak yang berhadapan hukum dalam konteks sistem peradilan pidana. Karena di sana ada kepentingan, masa depan, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak. Dan itu kemudian di dalam undang-undang SWPR kan ada 11 azas yang melatar belakangi bagaimana anak-anak itu ketika berhadapan hukum ada 11 azas, di antaranya juga diterjemahkan selanjutnya meredih dasar hukum, pasal 54 yang mewajibkan hakim memeriksa perkara anak itu dengan sidang tertutup umum. Dan kita ingat jauh sebelum kita meratifikasi, hukum acara pidana kita, undang-undang 08081 di pasal 153 ayat 3 KUHAP. Itu di sana juga sudah kita tegaskan pelindungan terhadap anak-anak ini, bahwa sidang kan pada umumnya dilakukan secara terbuka, kecuali untuk tindak pidana kesusilaan dan terdakwanya anak-anak. Berarti memang Pak Juyamto, itu berarti nanti teknisnya itu seperti apa dalam sidang tertutup ini? Siapa saja yang boleh habwir kemudian pada saat menjajikan nanti? Saya tambahin sedikit Mas, selain pasal 54, sebenarnya kan pasal 153 ayat 3 KUHAP tadi, kemudian pasal 3 huruf H, undang-undang sistem beradilan pidana anak, kemudian pasal 17 ayat 1, undang-undang perlindungan anak, kemudian pasal 64 KUHAP, pasal 59 ayat 2 huruf B, undang-undang perlindungan anak, nomor 35 tahun 2014. Di sana jelas itu, bagaimana sidang untuk perkara tindak pidana anak harus dilakukan secara tertutup. Baik, berarti nanti teknisnya seperti apa? Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus, artinya di lain sisi, undang-undang hukum acara menghendaki dan mewajibkan sidang gelokan secara tertutup di satu sisi, dari keluarga korban maupun dari publik perangkali, menghendaki adanya transparansi proses persidangan. Sebenarnya dalam konteks sidang yang tertutup untuk umum, itu kan di sana ada hakimnya, kemudian ada panitera penggantinya, kemudian ada jaksa penuntut umumnya, kemudian wajib hadir anak sebagai anak berkonflik dan hukum, didampingi orang tuanya, wajib itu, didampingi dengan penasihat hukumnya, wajib juga. Kemudian dari pemimpin kemasyarakatan, wajib juga. Jadi kehadiran mereka itu, wajib. Keluarga korban bisa hadir berhadapan dengan? Bisa, bisa. Oke, bisa hadir ya Pak? Bahkan dalam beberapa praktek, hakim, hakim anak itu justru mewajibkan dari pihak korban ikut menyaksikan persidangan. Artinya, keskhawatiran untuk persidangan yang tertutup untuk umum, itu dalam tanda kutip tidak tersebaran. Dari konteksnya ini adalah Pak Jiranto, tertutup untuk umum, tidak bisa diekspos oleh publik ya, sederhananya, kayak tidak bisa diliputlah oleh media begitu ya. Tapi pihak-pihak yang berkepentingan seperti keluarga korban, penasihat hukum, itu juga akan hadir ya. Kemudian nanti pada saat pemeriksaan saksi ataupun korban, agen nanti dihadirkan secara langsung atau seperti apa dalam sidang tertutup ini Pak? Ya, sesuai dengan syarat berlakunya sidang yang tertutup untuk umum tersebut, tentu baik pemeriksaan saksi-saksi, kemudian bukti-bukti lainnya, tentu dilakukan secara tertutup juga. Nah, jangan lupa ya, jangan lupa, kontrol terhadap sidang yang tertutup untuk umum tersebut, pada saat pembacaan kutusan, itu harus dilakukan secara terbuka. Oke, biasanya dalam persidangan itu ada mengkonfrontir antara saksi dengan pelaku begitu, apakah dalam sidang tertutup, terlebih ini adalah pelakunya adalah anak yang berkonflik dengan hukum, apakah ini juga dilakukan atau tidak? Sama untuk acara pembebian, nanti kan keterangan saksi, nanti dimintakan tanggapan dari terdakwa itu sendiri, dalam hal ini anak atau korban sendiri kan didengar keterangannya di persidangan, kan begitu. Dari keluarga korban juga didengar keterangannya di persidangan, nanti juga ditanyakan tanggapan daripada terdakwa itu sendiri. Baik, terakhir penegasan, berarti kekhawatiran keluarga korban, bahwa dengan adanya sidang tertutup ini tidak ada transparansi dan juga tidak ada keadilan di sana terbantahkan ya? Tidak perlu khawatir ya begitu ya Pak JUMT ya? Tidak perlu khawatir, nanti di dalam putusan itu kan dibacakan terbuka untuk umum, itu kan pasti di dalamnya putusan itu kan dari berita acara dan kemudian acara pembuktian keterang saksi dan sebagainya, pertimbangan itu kan bisa dilihat itu, apakah di sana ada hal-hal yang dikawatkan atau tidak, nanti bisa dilihat, bisa dikontrol oleh publik nanti. Dan PN Jakarta Selatan pasti akan concern dalam hal ini untuk memperhatikan apa yang dihendaki oleh masyarakat kita agar pemeriksaan ini berjalan secara transparan dan akuntabel. Baik, kita nantikan seperti apa proses peradilan ini akan berlangsung. Terima kasih Umas PN Jakarta Selatan, Pak JUMT telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Pak. Salam sehat Mas.